Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Setelah ujian tengah semester Kita bertemu kembali pada mata kuliah Tadi Penelitian dan Rancangan Percobaan Ini adalah pertemuan pertama kita Dimana sebelumnya Pertemuan sebelum UTS Pertemuan pertama sampai pertemuan ke 8 UTS itu Dibawakan oleh Ibu Najma Ali SBT MSI Nah, kali ini Saya akan lanjutkan perkuliahan Saya sendiri, saya akan putrasya Ini akan kita Bahas tentang Rancangan Percobaan Dari Minggu ke-9 Sampai Nanti Minggu ke-8 Minggu ke-16 Nah, itu sudah Ujian akhir semester Oke, untuk pertemuan kali ini Insya Allah kita akan membahas Ini Rancangan Percobaan Ini sebagai pendahuluan nantinya Insya Allah Minggu-minggu selanjutnya Nah, kita akan bahas lebih mudah lagi Dari bagian-bagian dari Rancangan Percobaan Oke, seperti biasanya Sebelum memulai perkuliahan Nah, kita Saya sampaikan dulu Cepan Pembelajaran Mata Kuliah Yang diharapkan Untuk dapat kalian Dan capai nantinya setelah mengikuti perkuliahan Yang pertama Itu mampu menjelaskan definisi Rancangan Percobaan Apa sih Rancangan Percobaan itu Nanti akan kita jelaskan Kemudian Mampu menjelaskan prinsip dasar dalam Rancangan Percobaan Mampu menjelaskan komponen-komponen Rancangan Percobaan Serta mampu menjelaskan klasifikasi Rancangan Percobaan Nah, nanti akan kita bahas semua ini Dan Dari keempat komponen ini Diharapkan kalian dapat Memiliki kemampuan Dalam menjelaskan Setiap Capaian pembelajar mata kuliah Yang disajikan pada Kesempatan kali Oke, langsung saja Kita mulai dari definisinya dulu Apa sih Rancangan Percobaan itu Jadi, Rancangan Percobaan itu Didefinisikan oleh Beberapa Expert Ini ada tiga definisi Di sini Saya sempat masukkan Yang pertama Yaitu suatu uji Atau sederetan uji Biasanya kan Rancangan Percobaan itu Bukan cuma satu ya Tapi bisa Lebih dari satu Dimana suatu proses Atau sistem Mengibatkan terjadinya perubahan Yang cukup berarti Ini namanya signifikan Dari parabel input Yang diamati Melalui respon yang muncul Jadi Sederetan pengujian ya Suatu atau sederetan pengujian Yang dimana Pengujian itu ada prosesnya Dan setiap pengujian itu Akan memberikan Perubahan yang signifikan Atau yang berarti Dari Variable-variable input Variable-variable input inilah Yang akan memberikan Yang akan memberikan Pengaruh terhadap respon Yang diamati Sehingga Ada perubahan Pada respon Yang akan muncul Itulah rancangan percobaan Di sini Coba dijelaskan Kemudian Ada juga menjelaskan bahwa Rancangan percobaan adalah Tata cara penerapan Tindakan-tindakan Dalam suatu percobaan Pada kondisi Atau lingkungan tertentu Yang kemudian menjadi dasar Penataan Dan metode analisis statistik Terhadap data hasilnya Jadi ini lebih ke Teknisnya ya Teknisnya lebih ke teknisnya Adalah tindakan-tindakan Dalam suatu percobaan Penataan tindakan-tindakan Memang seperti itu Memang juga rancangan Kita merancang Sedemikian rupa Terhadap kondisi lingkungan Kondisi lingkungan Yang akan Dimanipulasi Sehingga Responnya Tidak mempengaruhi Output yang dihasilkan Makanya disebutkan di sini Adalah penarapan Tindakan-tindakan Dan suatu percobaan Tentu saja dengan Dasar penataan Dan metode analisis statistik Terhadap data hasilnya Kemudian yang ketiga adalah Perencanaan Atau planning Suatu percobaan Untuk memperoleh informasi Yang relevan terhadap Tujuan penelitian Jadi ini lebih serahana ya Perencanaan percobaan Ya dirancang Percobaan yang dirancang Suatu percobaan Yang dirancanakan Atau dirancang Dengan tujuan Untuk memperoleh informasi Itu saja informasi yang relevan Dengan tujuan penelitian Yang dilakukan Ini adalah definisi ketiga Jadi ini ketiga definisi Yang mencerminkan Apa sih rancangan percobaan itu Ini definisinya Sekiranya Semua bisa dimengerti Nanti kita akan lebih bahas Mendalui lagi Seperti apa rancangan percobaan Oke kemudian lanjut Kita masuk ke manfaat Dari rancangan percobaan Apa sih manfaatnya Kenapa kita harus Mempelajari Rancangan percobaan Mengapa sih penelitian Harus menggunakan Rancangan percobaan Kita sudah mempelajari Metode penelitian Metode seperti apa Begitu pula dengan Rancangan percobaan Ini juga Merupakan suatu Metode Dalam penelitian Untuk Memperoleh Sehingga kita memperoleh Hasil yang sesuai Dengan yang diharapkan Sesuai dengan tujuannya Yang diharapkan Seperti yang saya jelaskan tadi Nah untuk manfaatnya sendiri Ada empat disini Yang pertama Memperbaiki proses hasil Jelas Karena Rancangan percobaan ini Dengan merancang Sedemikian Sedemikian Rupu percobaannya Maka Faktor-faktor Yang tidak diinginkan Misalnya faktor lingkungan Yang tidak bisa dikendalikan Ini dapat Dikendalikan Sehingga proses Hasil dari penelitian ini Lebih bagus Jadi dapat Memperoleh ke proses hasil Kemudian Mengurangi keragaman Nah keragaman ini adalah Hasil penelitian Yang tidak seragam Atau faktor Error Atau faktor galat Galat Biasanya keragaman galat Faktor error Atau faktor kesalahan Dari Kegiatan penelitian Jadi nanti Datanya Lebih seragam Tidak 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 terlalu jauh Berbeda Dengan Atau Apa Errornya sedikit lah Keragamannya sedikit Maksudnya seperti itu Mengurangi keragaman Kemudian Mengurangi waktu penelitian Nah Dengan Rencana percobaan Waktu penelitian bisa Dipangkas Yang Yang harusnya Misalnya Dalam satu populasi Ada seribu ekor Sapi misalnya Ingin Dilakukan Percobaan Untuk melihat Bobot badannya Ini Tidak mungkin Dalam Waktu Sebulan Misalnya Mau penelitian Harus Diukur Semua Seratus ribu ekor Misalnya Sapi Dalam satu Pulasi Dengan Menggunakan Rancangan Percobaan Nah ini Dapat Mengurangi Waktu penelitian Dengan Cara apa Misalnya Mengambil Sample Dari populasi Jadi tidak Semuanya Diuji Hanya beberapa Sample Yang bisa Diambil Dengan Menggunakan Rancangan Percobaan Tertentu Bisa Mengurangi Waktu Penelitian Kemudian Mengurangi Biaya Sehingga Lebih Efisien Jelas Kalau Waktu Bisa Dikurangi Dengan Tidak Mengambil Populasi Hanya Mengambil Sample Jelas Biaya Biaya Penelitian Atau Biaya Dari Kegiatan Percobaan Yang Dilakukan Jelas Dapat Diminimalisir Sehingga Biaya Dapat Dikurangi Dan Lebih Efisien Nah itu Manfaat Dari Rancangan Percobaan Mengapa Kita Harus Melakukan Rancangan Percobaan Kemudian Selanjutnya Kita Masuk Ke Skema Prosesnya Jadi Ini adalah Skema Dari Suatu Percobaan Jika kita Melakukan Suatu Percobaan Atau Suatu Penelitian Saya kan disebut Penelitian Percobaan Nah maka Skemanya Kurang lebih Seperti ini Ada input Yang diberikan Terhadap Respon Misalnya Apa disini Misalnya Kita mau melihat Buat badan Pada Ternak Dengan Menggunakan Pakan Tertentu Maka ini Adalah input nya Prosesnya Proses dari Penelitian Yang berlangsung Misalnya Sapi Makan Di kandang Atau Di 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 Nah Dalam Kegiatan Proses Proses Penelitian Atau Proses Percobaan Yang dilakukan Maka Ada Beberapa Faktor-faktor Yang dapat Mempengaruhi Pertambahan Bobot Badan Sapi Terhadap Ini tadi Input Pakan Yang diberikan Nah Faktor-faktor Tersebut Ada Dua Ada yang Terkendali Ada yang Tidak Terkendali Yang dapat Dikendalikan Misalnya Sapinya Sapinya Tidak Makan Pakan Yang Selain Yang diberikan Makanya Dilakukan Pengandangan Misalnya Dikandangkan Jadi sapinya Tidak Kemana-mana Atau Kambingnya Tidak Kemana-mana Dia hanya Memakan Pakan Yang diberikan Oleh Si peneliti Oleh kita Sehingga Ini adalah Faktor Yang terkendali Pakannya Bisa Dikendalikan Kemudian Penyakit Misalnya Ada Caplak Tunggu Bisa Dikendalikan Namun Ada juga Faktor Yang tidak Terkendali Nah Faktor Tidak 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 Misalnya Cuaca Hujan Kita kan Tidak Bisa Mengendalikan Hujan Kemudian Suhu Itu kan Semua Ini Berapa Faktor Yang tidak Terkendali Kemudian Faktor Kesalahan Dari Manusianya Misalnya Ternyata Lupa Diurikan Makan Misalnya Itu kan Semua Faktor Yang tidak Terkendali Nah Dari Dua Faktor Ini Ini akan Mempengaruhi Proses Sehingga Keluarla Output Yang Dihasilkan Output Ini Akan Sangat Mempengaruhi Sangat Dipengaruhi Oleh Ini Faktornya Nah Dengan Perancangan Percobaan Melakukan Kegiatan Perancangan Percobaan Maka Faktor Ini Dapat Diminimalisir Terkendali Dan tidak Terkendalinya Dapat Diminimalisir Dengan Melakukan Perancangan Percobaan Akhirnya Apa Input Yang Diberikan Ini Akan Relevan Dengan Output Yang Dihasilkan Yang Diberikan Akan Semakin Sangat Signifikan Berkaitan Dengan Output Yang Dihasilkan Jadi Kalau Kita Misalnya Penelitian Itu Tentang Pakan Kita Berikan Pakan Misalnya Jagung Apakah Mempengarui Pertambahan Bubut Badannya Jika Bubut Badannya Meningkat Maka Kemungkinan Besar Input Yang Diberikan Ini Adalah Hasil Yang Diharapkan Apakah Bubut Badannya Meningkat Tidak 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 Meningkat Atau Bahkan Menurun Kita Sudah Melakukan Perancangan Percobaan Maka Kita Dapat Menyimpulkan Sesuai Dengan Kegiatan Percobaan Yang Dilakukan Karena Ini Bisa Dikendalikan Seperti itu Skema Prosesnya Kemudian Prinsip Dasarnya Sebenarnya Prinsip Dasarnya Itu Saya Sudah Jelaskan Tadi Nah Jadi Prinsip Dasarnya Itu Apa Maksud Dari Percobaan Atau Perancangan Percobaan Itu Maksudnya Adalah Bagaimana Sehingga Pengaruh Yang Tadi Saya Jelaskan Berbagai Perlakuan Terhadap Satuan Percobaan Satuan Percobaan Apakah Bobot Badannya Atau Kedahe Tahan Tubuhnya Atau Keproduksinya Apakah Dagingnya Susunya Telurnya Itu Yang Dicerminkan Respon Respon Apakah Meningkat Menurun Sedang Atau Seperti Apa Kepada Satuan Satuan Percobaan Tadi Itu Makanya Itu Percobaan Nah Dengan Perancangan Percobaan Maka Gangguan Keragaman Keragaman Itu Galat Atau Error Itu Tadi Yang Saya Bilang Kesalahan Kesalahan Yang Tidak Bisa Dikendalikan Atau Yang Bisa Dikendalikan Gangguan Keragaman Respon Apakah Keadaan Lingkungan Dan Bahan Percobaan Nah Ini Bisa Dikendalikan Dengan Melakukan Perancangan Percobaan Nah Ini Prinsipnya Sehingga Keragaman Atau Faktor Yang Tidak Terkendali Dapat Dihilangkan Nah Ini Yang Saya Jelaskan Tadi Akhirnya Kenapa Dengan Pengaturan Pemberian Perlakuan Kepada Satuan Satuan Percobaan Dengan Maksud Agar Keragaman Respon Yang Ditimbulkan Oleh Kedah Lingkungan Dan Keterugungan Bahan Kita Tidak Tidak Bisa Mengontrol Faktor Lingkungan Bisa Tapi Sangat Terbatas Dengan Membawa Kedalam Laboratorium Misalnya Itu Bisa Dikendalikan Faktor Lingkungannya Namun Sangat Terbatas Begitu Pula Bahan Yang Digunakan Luar Percobaan Itu Dapat Dikontrol Sehingga Apa Bahan Sehingga Dapat Diwadai Dan Dapat Signifikan Nah Percobaan Dapat Seperti Yang Dapat Signifikan Artinya Apa Yang Diberikan Apa Yang Menjadi Inputnya Tadi Apakah Pakan Di Sini Dalam hal Ini Pakan Terhadap Pertambahan Bubut Badannya Pertambahan Bubut Badannya Dalam artian Disini Adalah Output Atau Respon Maka Dia akan Signifikan Dia akan Signifikan Dan Apa Keadaan Keadaan lingkungan Baik yang Bisa dikendalikan Maupun yang Bisa dikendalikan Dan bahan-bahan Dari percobaan ini Dapat Disinggirkan Dihilangkan Itu Akhirnya apa Ini Tadi Bisa dikendalikan Keragaman Atau faktor Yang Faktor-faktor Yang Diluar Kemampuan Kita Misalnya Lingkungan Kemudian Bahan Tadi Ini Heterogenan Bahan Bahannya Terlalu Heterogen Ini dapat Dihilangkan Dapat Dimiliminasirlah Dapat Dimiliminasirlah Sehingga Respon Yang ditimbulkan Itu Betul-betul Signifikan Terhadap Variable Terhadap Perlakuan Yang Diberikan Itulah Prinsipnya Mapa Dilakukan Rancangan Percobaan Nah Untuk Prinsip Dasarnya Ini Adalah Keteknisnya Kalau itu Tadi Prinsip Mengapa Kita harus Menggunakan Rancangan Percobaan Pada Penelitian Atau Pada Percobaan Yang Dilakukan Kalau Yang Ini Adalah Masuk Ke Teknisnya Prinsip Dasar Perencangan Percobaan Nah Dalam Melakukan Perencangan Percobaan Ada Tiga Prinsip Dasar Yang Pertama Harus Dilakukan Pengajakan Per Realization Misalnya Dalam Populasi Sapi Misalnya Ada Seribu Ekor Untuk Mengambil Sample Kita harus Mengambilnya Secara Acak Makanya Dalam Perancangan Percobaan Wajib Ada Pengajakan Tidak Serta Langsung Diambil Ini Bagus Sepin Tidak Tapi Dilakukan Pengajakan Cabut Cara Pengajakan Nanti Akan Jelaskan Ada Beberapa Cara Pengajakan Tergantung Dari Rancangan Percobaan Yang Digunakan Kemudian Ada Ulangan Replication Wajib Dilakukan Pengulangan Pada Rancangan Percobaan Gunanya Apa Untuk Memastikan Bahwa Data Yang Dihasilkan Ini Benar-benar Akurat Sama Dengan Kalau Kita Mengukur Sesuatu Menimbang 80 kg Betul Ini 80 kg Makanya Kita Coba Kembali Timbang Kembali Ternyata Turun 78 kg Misalnya Kemudian Timbang Kembali Yang Ketiga Kalinya Ternyata 79 kg Jadi Dari Situ Akan Kita Lihat Dari Setiap Pengulangan Maka Akan Diperoleh Hasil Yang Jelas Misalnya Kita Ulangi 5 kali 80 kg 80 kg Sekali 79,9 kg Itu bisa Disimpulkan Bahwa memang Bukut badan kita Adalah 80 kg Jadi Ada Ada Suatu Keyakinan Yang Dihasilkan Dari Proses Percobaan Yang Dilakukan Karena Adanya Proses Ulangan Yang Dilakukan Kemudian Yang Ketiga Pengendalian Lingkungan Ini Pengendalian Lingkungan Dari Lokal Kontrol Itu Tadi Lingkungan Kan Tidak Bisa Lingkungan Itu Termasuk Faktor Yang Sangat Sulit Untuk Dikontrol Dikendalikan Karena Itu Dalam Perancangan Percobaan Wajib Melakukan Pengendalian Lingkungan Lakukan Pengendalian Lingkungan Gunanya Apa Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Bahwa Faktor Lingkungan Merupakan Faktor Yang Sulit Dikendalikan Dengan Melakukan Perancangan Percobaan Maka Faktor Lingkungan Ini Bisa Diminimalisir Paling Tidak Kalau Dikurangi Faktor Lingkungan Sehingga Hasil Yang Diperoleh Dari Proses Percobaan Itu Lebih Realistis Lebih Signifikan Terhadap Apa Yang Dilakukan Bisa Di Pertanggung Jawabkan Oke Serasa Ini Tiga Langsung Kita Jelaskan Satu Satu Ini Dari Pengacakan Terminization Nah Ini Tadi Saya Jelaskan Dimaksudkan Agar Setiap Percobaan Memiliki Peluang Yang Sama Untuk Diberi Satu Perlakuan Peneliti Berlaku Adil Jadi Adil Tidak Cuma Misalnya Pembupukan Pembupukan Rumput Pembupukan Rumput Kita Tidak Bisa Memilih Oh Ini Yang Saya Bupuk Sekian Ini Saya Tidak Boleh Harus Diacak Yang Mana Yang Bupuk Bulu Yang Mana Misalnya Kita Punya Kambing Contoh Lain Kita Punya Kambing Lima Kita Tidak Bisa Milih Kambing Ini Yang Saya Berikan Pakan Yang Pertama Ini Yang 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 Tidak Makanya Harus Diacak Diacak Sehingga Nanti Kita Bisa Dari Proses Mengacakan Bisa Kita Tentukan Mana Yang Pertama Kedua Yang Ketiga Jadi Adil Tidak Ada Tidak Ada Apa Istilahnya Tidak Ada Keberpihakan Terhadap Sesuatu Jadi Apa Emosional Atau Emosional Dari Pendeliti Ini Bisa Dihilangkan Jadi Kita Tidak Cenderung Terhadap Satu Hal Tidak Cenderung Terhadap Satu Hal Dan Mengabaikan Hal Lain Jadi Semuanya Rata Sama Karena Adanya Pengacakan Sebagai Penjaga Gawang Terakhir Terhadap Gunanya Pengacakannya Sebagai Penjaga Gawang Terakhir Terhadap Keragaman Respon Karena Respon Itu Beragam Yang Timbul Ditimbulkan Oleh Berbagai Faktor Di luar Perlakuan Itulah Faktor Faktor Yang Terkendali Secara Statistik Untuk Validitas Atau Keabsahan Dalam Menarik Kesimpulan Agar Kesimpulan Yang Diambil Dapat Bersibat Objektif Lebih Objektif Tidak Subjektif Kalau Subjektif Nanti Dipilih Tapi Ini Lebih Objektif Karena Orang Menilainya Tidak Berdasarkan Keinginan Tapi Berdasarkan Pengacakan Nah Cara Pengacakan Bisa Dilakukan Melalui Lotre Tabel Bilangan Acak Ada Di Setiap Buku Metode Penelitian Dan Percobaan Itu Pasti Ada Tabel Bilangan Acak Cara Pengacakannya Insya Allah Kita Jelaskan Nanti Seperti Apa Kalau Lotre Ini Seperti Arisan Sudah Tahu Sendiri Kalau Komputer Menggunakan Excel Bisa Dilakukan Pengacakan Oke Lanjut Ke Ulangan Itu Yang kedua Ulangan Ulangan Itu Perlu Diterapkan Atau Perlu Dipengalokasian Itu Suatu Perlakuan Tertentu Terhadap Beberapa Unik percobaan Pada Kondisi Yang seragam Tujuan Ulangannya Apa Menduga Galat Percobaan Memperkecil Galat Galat Ini adalah Error Dan Menghilangkan Presisi Kesimpulan Atau Keteritian Seperti Yang saya Jelaskan Tadi Kita Mengukur Kita Tidak Bisa Berpotokan Dengan Sekali Mengukur Tidak Tapi Biasanya Dilakukan Ulangan Ulangan Untuk Make sure Memastikan Bahwa Cara Pengukuran Kita Tepat Jadi Satu Kali Saja Dilakukan Pengujian Atau Percobaan Harus Dilakukan Pengulangan Sehingga Bisa Dipastikan Bahwa Hasil Yang diperoleh Benar-benar Sesuai Jangan Sampai Percobaan Pertama Hasilnya 70 Percobaan Kedua Ternyata 10 Percobaan Ketiga Naik Lagi 60 Percobaan Keempat Naik Lagi 70 Kembali Ini kan Sepertikan Kita Tidak Pasti Tidak Akan Yakin Berapa Sebenarnya Data Yang diperoleh Dari hasil Percobaan Mana yang Benar Dengan Ulangan Maka Hal-hal Tersebut Dapat Dihilangkan Bekecil Galat Meningkatkan Presisi Kesimpulan Jadi Kita Lebih Yakin Dengan Kesimpulan Yang Dihasilkan Dari Penelitian Atau Percobaan Yang Dilakukan Jadi Makanya Dikatakan Penelitian Karena Tambah Teliti Dengan Rancangan Percobaan Lanjut Nah Penelitian Dasar Yang Ketiga Sorry Ini bukan Dua Tiga Itu Pengendalian Lingkungan Kontrol Nah Lokal Kontrol Merupakan Usaha Untuk Mengendalikan Keragaman Yang Muncul Akibat Heterogenitas Kondisi Lingkungan Yang Jelas Itu Yang Saya Bilang Sebelumnya Lingkungan Ini Terlalu Heterogen Kondisinya Kadang Panas Kemudian Tiba-tiba Dingin Tiba-tiba Hujan Nah Itu kan Tidak Bisa Dikendalikan Nah Dengan Perancangan Percobaan Melakukan Pengendalian Lingkungan Atau Lokal Kontrol Maka Hal-hal Seperti ini Bisa Dihindari Tujuannya Untuk Meningkatkan Presisi Kesimpulan Sama Dengan Pengacakan Tadi Jadi Kita Lebih Yakin Terhadap Hasil Penelitian Yang Diperoleh Nah Cara Yang Dilakukan Dengan Lokal Kontrol Adalah Dengan Metode Pengelompokan Misalnya Pengendalian Lingkungan Pengelompokan Misalnya Kita Kelompokkan Daerahnya Jadi Ada Misalnya Ada Ternak Di Daerah Mambuang Ternak Di Daerah Majeni Ternak Di Daerah Malunda Itu Harus Dikelompokkan Karena Pasti Akan Berbeda Pasti Akan Berbeda Jadi Kita Tidak Bisa Menyamakannya Sama Dengan Jenis Kelamin Misalnya Kambing Dengan Jenis Kelamin Betina Dan Jantan Itu Sangat Berbeda Apakah Dari Segi Pertambahan Bobot Badannya Kemudian Dari Segi Produksi Dagingnya Itu Pasti Akan Sangat Berbeda Begitu Pula Dengan Ternalanya Yang Lain Sapi Dan Dengan Metode Pengelompokan Hal-hal Seperti Ini Bisa Diminimalisir Sehingga Tingkat Presisi Kesimpulan Yang Diperoleh Lebih Bagus Lebih Yakin Dengan Hasil Percobaan Yang Dilakukan Seperti Itu Oke Saya Rasa Jelas Kemudian Kita Lanjut Komponen Komponen Dalam Rencahan Percobaan Ada Berapa Komponen Yang Pertama Ada Perlakuan Ada Yang Namanya Perlakuan Apa Itu Perlakuan Perlakuan Merupakan Suatu Metode Atau Persedur Yang Diterapkan Terhadap Unit Percobaan Misalnya Perlakuannya Pemberian Pakan Percobaannya Apa Kambing Misalnya Berapa Unit Percobaan Misalnya Kambingnya Ada Sepuluh Percobaannya Ini adalah Kambing Sepuluh Ekor Perlakuannya Apa Pemberian Pakan Apa Yang Dilihat Responnya Apa Pertambahan Bobot Badan Seperti Itu Contohnya Perlakuan Perlakuannya Itu Tadi Judul Penelitian Itu Banyak Misalnya Pemberian Pakan Respon Pemberian Pakan Terhadap Performa Pertambahan Bukun Harian Indeks IP Dan Segalanya Itu Selalu Seperti Itu Biasanya Seperti Itu Ini adalah Perlakuan Itu adalah Metode Prosedur Yang Diterapkan Terhadap Unit Percobaan Yang Dilakukan Kemudian Merupakan Taraf-taraf Dari Suatu Faktor Atau Kombinasi Taraf Dari Faktor Bisa Dua Pemberian Pakan Misalnya Bungkil Kedelai Dan Jagung Bisa Seperti Itu Ada Taraf Jadi Pakan Ada Berapa Taraf Ada Dua Ada Tiga Misalnya Bungkil Jagung Kedelai Apa Dan Semuanya Bisa Semua Ada Berapa Faktor Itu Perlakuan Kemudian Ada Unit Percobaan Satuan Perlakuan Satuan Perlakuan Adalah Unit Percobaan Perlakuan Unit Terkecil Dalam Percobaan Yang Diberikan Perlakuan Itu Tadi Apa Yang Diberikan Perlakuan Misalnya Kambingnya Ayamnya Sapinya Itu Itu Yang diberikan Itu adalah unit Percobaan Berapa unit Percobaan Tergantung Berapa ekor Misalnya Ada Unit 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 Pengamatan Unit Terkecil Dari Percobaan Tempat Dilakukan Pengamatan Resum Percobaan Berapa Kali Dilakukan Pengamatan Misalnya Apa Yang Diamati Pertama Bobot Badannya Berapa Kali Dilakukan Pengukuran Pertama Bobot Badan Itulah Unit Pengamatan Dilakukan Kemudian Ada Faktor Faktor Ini Ada Kualitatif Ada Kualitatif Faktor Kualitatif Merupakan Faktor Merupakan Peubai Bebas Yang Dicobakan Dalam Percobaan Sebagai Penyusun Struktur Pelakuan Dimana Nilainya Dapat Bersifat Kualitatif Nah Ini Biasanya Ada Berapa Faktor Perlakuannya Ada Satu Faktor Ada Dua Faktor Ada Tiga Faktor Dan Selanjutnya Itu Faktor Faktor Ini Dapat Bersifat Kualitatif Bersifat Kualitatif Kualitatif Itu Jika Bisa Diukur Dengan Alat Ukur Sedangkan Yang Kualitatif Itu Tidak Dapat Diukur Biasanya Ordinal Misalnya Ranking Seperti Tidak Dapat Diukur Dengan Alat Ukur Lanjut Masih Komponen Komponen Ada Yang Dimasuk Dengan Taraf Taraf Adalah Nilai Dari Faktor Faktor Yang Dilibatkan Dalam Percobaan Ini Taraf Taraf Signifikan Ada Yang 95% Ada Yang 99% Tapi Tidak Yang 100% Percobaan Tidak Mungkin Sampai 10% Maksimal 99% Karena Pasti Ada Galat Ada Error Error Tidak Mungkin Tidak Ada Kalau Untuk Penelitian Di bidang Peternakan Menggunakan Taraf Sampai 95% Itu Sudah Bisa Dipertanggungjawabkan Sudah Cukup Kemudian Ada Interaksi Interaksi Merupakan Perubahan Pengaruh Dari Satu Faktor Pada Berbagai Taraf Faktor Yang Lain Interaksinya Hubungannya Antara Satu Faktor Dengan Faktor Yang Lain Ada Interaksi Kemudian Ada Model Acap Model Yang Dibangun Untuk Peubah Bebas Untuk Peubah Peubah Bebas Yang Bersifat Acap Model Acap Makanya Rancangan Percobaan Ini Sangat Sangat Terat Hubungannya Dengan Pengacakan Untuk Pengacakan Ada Model Acap Yang Seperti Apa Model Pengacakan Yang Dilakukan Nanti Nanti Akan Jelaskan Juga Kemudian Ada Model Tetap Model Yang Dibangun Untuk Peubah Bebas Peubah Bebas Yang Bersifat Tetap Ini Acap Ini Tetap Kemudian Ada Campuran Gabungan Antara Acap Dan Tetap Ini jadi dapat istilah peubah, kemudian dari istilah variable itu sama saja, peubah bebas. Bebas, bahasa Inggrisnya independent ya, independent bebas. Kalau dependent, dependent terikat. Jadi ada peubah bebas, ada peubah terikat. Kalau yang peubah bebas, disebut juga variable independent atau variable bebas, merupakan peubah yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan. Ini sebenarnya menjadi perubahan terhadap peubah lain yang tak bebas atau yang menyebabkan terjadi variasi bagi peubah lain atau tak bebas, variable dependent. Jadi makanya peubah bebas ini adalah peubah yang biasanya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Ini peubah bebas. Jadi dia mempengaruhi atau merupakan sebab terjadinya perubahan. Itu peubah bebas. Nah ini sering juga disebut dengan variable stimulus atau predictor. Nah, peubah bebas ini yang memberikan pengaruh terhadap peubah tak bebas atau variable dependent. Nah, ada yang menyebabkan variable dependent ya. Nah, ini dia yang mempengaruhi variable dependent. Nah, ini tak bebas atau dependent sama atau terikat. Nah, dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan variable output, Nah, ini variable outputnya. Nah, kalau ini tadi adalah variable bebas, misalnya variable bebas ini contohnya pakannya, suplemennya, suplemen yang diberikan, pakan yang diberikan, nah itu bebas. Nah, bisa berubah-ubah. 1 kg, 20 kg, 3 kg. Nah, variable tidak bebasnya atau terikatnya itu misalnya bobot badannya. Nah, jadi ini terikat. Tergantung dari variabel bebas yang diberikan. Nah, itu lebih mudahnya seperti itu. Jadi, variabel tidak bebasnya ya bobot badannya. Jadi, bobot badannya itu terikat. Tergantung dari variabel independent atau variabel bebas atau bobot bebas yang diberikan. Nah, makanya variabel tidak bebas disebut juga variabel output. Nah, apa yang dihasilkan dari kegiatan percobaan atau kegiatan pelitian. Nah, kriteria atau konsekuen, variabel ini sering disebut dengan variabel terikat. Nah, kan dia terikat. Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Karena adanya variabel sebab atau bobot bebas. Jadi, dia dipengaruhi oleh bobot bebas. Jadi, kalau nanti pada saat penelitian atau pada saat seminar proposal ditanyakan, variabel independennya apa? Nah, ini harus sudah bisa dijawab. Dari penelitian kita harus tahu ya, variabel independennya apa. Perlakuannya, ini sama dengan perlakuannya. Perlakuannya apa atau peubah bebasnya apa. Apa yang mau diukur. Nah, itu sama dengan peubah tidak bebas. Atau variabel independen apa yang mau diukur. Bobot badannya kah? Produksi dagingnya kah? Karkasnya kah? Nah, itu semua adalah variabel yang tidak bebas. Variabel yang dipengaruhi oleh peubah atau variabel independen. Atau variabel bebas. Itu perbedaannya. Ya, variabel bebas dan variabel tidak bebas. Oke, saya kira bisa mengerti. Kita lanjut ke klasifikasi rancangan percobaan. Nah, rancangan percobaan itu juga klasifikasinya. Jadi, rancangan percobaan tidak cuma satu ya. Ada beberapa. Kita lihat yang pertama ada rancangan perlakuan namanya. Nah, rancangan perlakuan ini berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan dibentuk. Bagaimana kaitan perlakuan yang satu dengan yang lainnya dalam hubungannya dengan respon yang diamati. Jadi, bagaimana kita merancang membentuk perlakuan-perlakuan pada suatu percobaan sehingga perlakuan-perlakuan ini dapat dikendalikan terhadap hubungannya dengan respon yang diamati. Jadi, rancangan perlakuan contohnya adalah faktor tunggal, faktor real, selipok, dan lain-lain. Jadi, makanya ada rancangan percobaan yang disebut ada yang tunggal, faktornya ada yang faktor ganda, ada yang faktornya tiga, ada yang empat faktor, dan selanjutnya. Ada yang monofaktor, double faktor, dua faktor, dan sama semua. Ada yang tidak, begitu. Nah, itulah rancangan perlakuan. Kemudian yang kedua, contohnya ya, kemudian ada yang kedua, rancangan lingkungan atau rancangan percobaan. Berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan itu diterapkan pada unit percobaan. Nah, untuk dipertengalkan, ini yang paling sering digunakan. Nah, meskipun yang lainnya ini tidak menutup kemungkinan, bisa juga dilakukan ya. Nah, itu gunanya untuk memperhatikan keadaan lingkungan dan keadaan bahan percobaan. Nah, jadi ini yang saya jelaskan tadi, rancangan lingkungan. Dengan melakukan rancangan lingkungan, maka keadaan lingkungan dan keadaan bahan percobaan ini bisa dikontrol. Sehingga meminimalisir error yang terjadi. Dan lebih meyakinkan terhadap output atau hasil penelitian yang diperoleh. Contohnya, ada rancangan acak lengkap, RAL. Kemudian rancangan acak kelompok. Rancangan bujur serakan latin. Bujur sangkar latin, RBSL. Kemudian yang ketiga ada juga yang namanya rancangan pengukuran atau rancangan respon. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana respon atau unit percobaan diambil dari unit-unit percobaan yang diteliti. Nah, bagaimana pemilihan sifat atau karakter dari satuan percobaan yang akan digunakan untuk menilai atau mengukur pengaruh perlakuan, serta cara melakukan penelitian atau pengukuran tersebut. Dan perlu diperhatikan sifat atau karakter yang dipilih. Relepan. Dan dapat mencerminkan pengaruh berbagai perlakuan yang diterapkan. Nah, untuk rancangan pengukuran respon ini, contohnya adalah pengukuran sifat kualitatif. Nah, ini yang saya bilang terkualitatif. Dia skalanya nominal atau ordinal. Contohnya adalah misalnya ranking, laki-laki, perempuan. Nah, itu kualitatif saja. Jadi, tidak ada alat ukur untuk mengukurnya. Kemudian jenjang, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, itu bukan angka sebenarnya ya. Dan ini tidak bisa dibuat rataannya, tidak bisa. Makanya dikatakan kualitatif. Sedangkan yang sifatnya kualitatif, ini interval atau rasio. Nah, ini semua pengukuran-pengukuran sifat yang bisa diukur menggunakan alat ukur. Apakah tingginya, atau kalebarnya, panjangnya, bobotnya, lamanya, lama-waktunya, suhunya, dan lain-lain. Nah, ini semua masuk di kualitatif. Dan itu bisa dibuat rataannya. Bisa dibuat rataannya, dan bisa disimpulkan dari rataannya. Kalau ini, tidak bisa. Nah, harus di... Biasanya kualitatif itu dideskripsikan. Itu perbedaannya. Sekiranya bisa dimengerti. Kemudian, kita lanjut ke rancangan perlakuan. Nah, rancangan perlakuan ini, ada yang tak berstruktur, ada yang berstruktur, ada yang berfaktor. Untuk yang berstruktur, terdiri dari dua, ada yang tetap, perlakuan tetap, fix, ini tetap, berubah-ubah, kemudian ada yang acap. Nah, inilah yang random ini, perlakuan acap. Kemudian ada yang berstruktur. Berstruktur ini ada yang bertingkat, berhierarki, atau tersarang, disebut juga nested. Kemudian ada yang bergradien, atau ada yang menggunakan regresi. Nah, ini yang menggunakan regresi ya, yang berstruktur. Ada juga yang berfaktor. Apa itu yang satu faktor, yang monofaktor, ada yang dua faktor, tiga faktor, atau lebih. Nah, ada yang faktorial. Faktorial ini ada yang bersilang, ada tersarang, ada yang campuran. Nah, kemudian ada split plot, ada split split plot, ada split split block, atau strip plot, ada split split block. Nah, jadi, macam dari rancangan perlakuan ini banyak sekali ya. dan yang akan kita jelaskan, ini tidak semua. Kemungkinan kita akan jelaskan yang RAL yang satu faktor, kemudian yang yang multifaktor, yang dua faktor ini. kemudian yang rancangan aca kelompok dan rancangan aca biasa. Rancangan aca lengkap dan kelompok, yang satu faktor dan satu faktor. Dan yang terakhir, kita akan bahas yang split plot. Nah, untuk split plot, mungkin tidak sempat kita bahas. Mungkin di lain waktu, kalau misalnya ada kesempatan, akan kita bahas. Oke, kemudian yang rancangan lingkungan, nah, ini yang sering sekali kita bahas dan sering sekali kita gunakan di peternakan. Ada yang rancangan aca lengkap, RAL, di singkat RAL, kemudian rancangan aca kelompok, RAP, rancangan penyelesaikan latin, RBSL, kemudian rancangan leptis. Nah, untuk yang akan kita bahas kemungkinan sampai nomor tiga nanti, sampai ujian akhir semester nantinya. Rancangan aca lengkap ini sama tadi, ada yang monofaktor, ada yang dua faktor, juga seperti itu, ada yang satu faktor, dua faktor, dan RBSL ini ya tidak berfaktor ya, cuma satu. Namanya rancangan penyelesaikan latin seperti apa, akan kita jelaskan di minggu-minggu berikutnya. Oke, saya rasa sekian yang bisa saya jelaskan pada perkulian kali ini. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, yang sungkan-sungkan silakan bertanya di grup. Diceat saja di grup. Kita akan diskusikan bersama. Mungkin saya akhiri perkulian kali ini. Selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.